Pemerintah memperkirakan Hari Raya Idul Fitri akan dirayakan secara bersama-sama bagi seluruh umat muslim di Indonesia termasuk Muhammadiyah dan lainnya. Namun, akan dikonfirmasi lagi pada 9 April untuk melakukan sidang isbat di Jakarta. Direktur Jenderal Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama, Kamaruddin Amin menjelaskan, Dasar Hukum Sidang Isbat tercantum dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 3 Tahun-Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun-Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Ia menambahkan, sidang isbat merupakan wadah musyawarah organisasi masyarakat Islam, pakar falak, dan astronomi. Lembaga terkait seperti Imkaji, BIG, Planetarium, Itibibosca, Nui Inen, dan lainnya. Di dalam menentukan bersama waktu memulai ibadah puasa dan berhari raya untuk kemasrahatan umat dan upuah Islamia, Kementerian Agama sendiri dijadwalkan akan menggelar Sidang Isbat 1 Syawal 1445H pada Selasa 9 April tahun 2024. Sidang Isbat akan dikelar di Auditorium Lem, Rasidi, Kantor Kemenat Irei, Jalan MH, Amin, Jakarta.